Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Di sini saya sebagai moderator dari tim 10 akan mempresentasikan proyek terbaru kami yakni tentang minimarket online Minimarket online ini kami beri nama S.E. Mart dan memiliki slogan langkah pintar belanja milenial Jika Anda ingin belanja di toko kami yakni S.E. Mart ini Anda bisa login terlebih dahulu menggunakan email atau password Anda jika Anda sudah terdaftar dan jika Anda belum punya akun silakan daftar terlebih dahulu Nah ini tampilan yang untuk daftar yakni ada email, kemudian password dan ulangi password lagi Tekan-tekan lanjut Setelah dilanjut nanti cek ke alamat email Anda karena Anda sudah mendapatkan kodok verifikasi untuk dimasukkan ke dalam verifikasi code untuk berlanjut ke halaman berikutnya Setelah dilanjut maka akan muncul akun Anda yang ini Anda bisa meng-input foto profil Anda kemudian nama, username, email kemudian nomor telepon dan alamat Anda Kemudian Anda klik simpan dan menuju ke rumpur Anda dan di rumpur Anda ini akan dilanjutkan oleh teman saya yakni rekan saya Mutiara Febriani Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana di sini terdapat tampilan berada pada tampilan berada ini terdapat produk-produk bestseller yang ditampilkan ada juga tombol cari untuk mencari produk yang diinginkan ada juga terdapat empat kategori yaitu yang pertama kategori minuman di sini ada berbagai macam minuman kemasan kategori yang kedua adalah makanan dingan di kategori makanan dingan terdapat makanan seperti cik-cikian, biskuit, dan lain-lain kategori yang ketiga adalah sembako di sini tersedia berbagai macam kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya lanjut kategori yang terakhir adalah kategori peralatan rumah tangga pada kategori peralatan rumah tangga terdapat seperti sapu, kemojang, deterjen, dan sebagainya semisal kita ingin membeli barang atau ingin mengetahui stok barang tersebut tinggal menekan gambar atau tulisan pada produk yang Anda inginkan seperti contohnya sabun detal lalu akan muncul tampilan riset produk seperti berikut pada tampilan ini terdapat gambar produk nama produk beserta harganya jumlah stok produk tombol masukkan keranjang dan beli sekarang ada juga informasi-informasi produk seperti kondisi keadaan produk kegaluarsa, serta beratnya terdapat juga kolom komentar pembeli jika ingin memasukkan produk pada keranjang tinggal memencet tombol masukkan keranjang di tampilan keranjang ini terdapat produk-produk yang ingin kita beli jika kita ingin langsung check out semua barang yang ada pada keranjang tinggal centang semua pada bagian bawah ketika kita centang semua produk akan muncul total harga di sampingnya jika ingin langsung memesan tinggal klik check out untuk penjelasan tampilan check out akan dibahas oleh Sudari Winda baik, saya akan lanjutkan presentasi dari Mijara Fabriano setelah produk di check out akan menampilkan tampilan menu check out pada menu check out terdapat produk-produk di pesan produk di pesan ini yakni menampilkan produk-produk yang telah dipilih oleh konsumen jika ingin menampilkan lebih banyak produk apa saja yang telah dipilih klik tampilkan lebih banyak selanjutnya selanjutnya alamat pengiriman pada alamat pengiriman ini terdapat nama, nomor telepon, alamat jika alamat ingin diubah maka kembali pada menu user untuk mengganti alamat yang baru selanjutnya selanjutnya ongkos kirim pada ongkos kirim ini terdapat pilihan jasa pengiriman diantaranya GNT Express POS Indonesia GNI Express Ninja Express dan Grab serta Gojek nah Grab Gojek ini tidak tersedia dikarenakan Grab dan Gojek ini hanya terdapat pada satu kabupaten atau satu kota selanjutnya metode pembayaran pada metode pembayaran ini terdapat dua metode pembayaran yaitu transfer bank dan esaldo transfer bank yakni BCA bank BRI bank mandiri bank BRI esaldo link aja dana opo dan gopay selanjutnya ada menu masukkan voucher pada masukkan voucher ini konsumen tinggal klik pada pilih voucher selanjutnya pilih voucher yang khusus pengguna baru setelah itu diklik setelah diklik klik gunakan nantinya akan menampilkan voucher yang telah dipilih selanjutnya rincian pembayaran terdapat total produk total ongkos dirim biaya penanganan voucher yang telah dipilih serta total pembayaran selanjutnya buat pesanan pada status pesanan terdapat belum dibayar nah pada belum dibayar ini produk belum dibayar oleh konsumen selanjutnya dikemas pada menu dikemas ini penjual telah mempacking produk-produk yang telah dibeli oleh konsumen selanjutnya dikirim nah pada menu dikirim ini produk telah dikirim oleh penjual yang terakhir diterima ya ini produk-produk telah diterima oleh konsumen atau produk telah sampai pada konsumen jika produk ingin dibatalkan nanti terdapat produk yang telah dibatalkan kemudian akan pada penembelian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Murmaina ya saya akan melanjutkan dari saudari Winda yaitu status pesanan yang belum dibayar berupa rincian pesanan di rincian pesanan ini terdapat menu subtotal produk subtotal pengiriman subtotal diskon dan total pesanan terdapat juga alamat pengirim yaitu nama, nomor telepon, alamat untuk metode pembayaran selanjutnya yang dipakai adalah transfer bank kembali selanjutnya adalah rincian pesanan dari yang dikemas di sini terdapat produk yang sudah dikemas dari konsumen dan dikemas oleh produsen terdapat subtotal produk subtotal pengiriman subtotal diskon total pesanan nah disini juga terdapat menu faktur pada menu faktur ini terdapat nomor pesanan total pembayaran waktu pembayaran rincian pengiriman metode pembayaran rincian pesanan pada menu faktur ini dikirim melalui email yang sudah terdaftar pada alaman selanjutnya yaitu pada rincian pesanan yang dikirim yang diterima disini terdapat informasi pengiriman pada informasi pengiriman terdapat lokasi atau produk yang sudah terang pada proses pengiriman selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Alvin Ardian Baik saya akan melanjutkan pom-pom dari SIMAR untuk bagian atas sendiri terdapat menu home, about, dan contact menu home yaitu menu beranda sendiri kemudian ada menu about di mana terdapat deskripsi dari SIMAR partner dan lokasi lokasinya terletak di sebelah Universitas Negeri Surabaya kemudian terdapat menu kontak di mana terdapat kontak-kontak yang bisa dihubungi dari pihak SIMAR kemudian di sini di pojok kiri ini terdapat menu user akun saya dan ini seperti yang pertama kali daftar pada saat kita mendaftar di SIMAR kita bisa mengubah dan memilih foto kemudian terdapat menu pesanan saya atau status pesanan seperti tadi dan juga terdapat menu voucher diskon di mana user akan bisa memilih voucher kemudian juga terdapat menu font berikut ini tampilan menu font dan demikin presentasi dari saya saya kembalikan ke moderator ya sekian presentasi dari kelompok kami saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati